Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedasyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang engkau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkau lah Bapak kami. Kamilah tanah liat dan engkau lah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Mba'it kami yang kudus dan agung. Tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau. Sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi rerun Tuhan. Melihat semuanya ini. Ya Tuhan, masakan engkau menahan diri. Masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Aku tidak akan tinggal diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak. Firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yaakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing dompa dan lembah akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi Dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri, akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri, akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mataku. sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang ku ciptakan. Sebab sesungguhnya, aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di sekenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepada orang inilah aku memandang Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku Orang menyembelih lembu jantan Namun membunuh manusia juga Orang mengorbankan domba Namun mematahkan batang leher anjing Orang mempersembahkan korban sajian Namun mempersembahkan darah babi Orang mempersembahkan kemenyan Namun memuja berhala juga Karena itu Sama seperti mereka Lebih menyukai jalan mereka sendiri Dan jiwanya menghendaki Dewa kejijikan mereka Demikianlah Aku lebih menyukai Memperlakukan mereka Dengan sewenang-wenang Dan mendatangkan kepada mereka Apa yang ditakutkan mereka Oleh karena apabila aku memanggil Tidak ada yang menjawab Apabila aku berbicara Mereka tidak mendengarkan Tetapi mereka melakukan yang jahat Di mataku Dan lebih menyukai Apa yang tidak ku kehendaki Dengarlah firman Tuhan Hai kamu yang gentar Kepada firmannya Saudara-saudaramu Yang membenci kamu Yang mengucilkan kamu Oleh karena kamu menghormati namaku Telah berkata Baiklah Tuhan Menyatakan kemuliaannya Supaya kami melihat Sukacitamu Tetapi Mereka sendirilah Yang mendapat malu Dengar Punyi kegemparan Dari kota Dengar Datangnya Dari Baik suci Dengar Tuhan Melakukan Pembalasan Kepada musuh-musuhnya Sebelum mengelihat sakit Ia sudah Bersalin Sebelum mengalami Sakit beranak Ia sudah Melahirkan Anak Laki-laki Siapakah Yang telah mendengar Hal yang seperti ini Siapakah Yang telah melihat Hal yang demikian Masakan Suatu negeri Diberanakan Dalam satu hari Atau Suatu bangsa Dilahirkan Dalam satu kali Namun Baru saja Menggeliat sakit Sion Sudah Melahirkan Anak-anaknya Masakan Aku Membukakan Rahim Orang Dan Tidak Membuatnya Melahirkan Firman Tuhan Atau Masakan Aku Membuat Orang Melahirkan Dan Menutup Rahimnya Pula Firman Alamu Bersuka Citalah Bersama-sama Yerusalem Dan Bersorak-sorak Lah Karnanya Hai Semua Orang Yang Mencintainya Bergiranglah Bersama-sama Dia Segirang-girangnya Hai Semua Orang Yang Berkabung Karenanya Supaya Kamu Mengisap Dan Menjadi Kenyang Dari Susu Yang Menyegarkan Kamu Supaya Kamu Menghirup Dan Menikmati Dari Dadanya Yang Bernas Sebab Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Mengalirkan Kepadanya Keselamatan Seperti Sungai Dan Kekayaan Bangsa-bangsa Seperti Batang Air Yang Membanjir Kamu Akan Menyusu Akan Digendong Akan Dibelai Belai Di Pangkuan Seperti Seseorang Yang Dihibur Ibunya Demikianlah Aku Ini Akan Menghibur Kamu Kamu Akan Dihibur Di Yerusalem Apabila Kamu Melihatnya Hatimu Akan Girang Dan Kamu Akan Seperti Rumput Muda Yang Tumbuh Dengan Lebat Maka Tangan Tuhan Akan Nyata Kepada Hamba-hambanya Dan Amarahnya Kepada Musuh-musuhnya Sebab Sesungguhnya Tuhan Akan Datang Dengan Api Dan Kereta Keretanya Akan Seperti Puting Belium Untuk Melampiaskan Murkanya Dengan Kepanasan Dan Hardiknya Dengan Nyala Api Sebab Tuhan Akan Menghukum Segala Yang Hidup Dengan Api Dan Dengan Pedangnya Dan Orang-orang Yang Mati Terbunuh Oleh Tuhan Akan Banyak Jumlahnya Mereka Yang Menguduskan Dan Mentahirkan Dirinya Untuk Taman Taman Dewa Dengan Mengikuti Seseorang Yang Ada Di Tengah Tengahnya Yang Memakan Daging Babi Dan Binatang Binatang Jijik Serta Tikus Mereka Semuanya Akan Lenyap Sekaligus Demikianlah Firman Tuhan Aku Mengenal Segala Perbuatan Dan Rancangan Mereka Dan Aku Datang Untuk Mengumpulkan Segala Bangsa Dari Semua Bahasa Dan Mereka Itu Akan Datang Dan Melihat Kemuliaanku Aku Akan Menaruh Tanda Di Tengah Tengah Mereka Dan Akan Mengutus Dari Antara Mereka Orang Orang Yang Terluput Kepada Bangsa Bangsa Yakni Tarsis Pul Dan Lut Kemesek Dan Ros Ketubal Dan Yawan Kepulau Pulau Yang Jauh Yang Belum Pernah Mendengar Kabar Tentang Aku Dan Yang Belum Pernah Melihat Kemuliaanku Supaya Mereka Memberitakan Kemuliaanku Di Antara Bangsa Bangsa Mereka Itu Akan Membawa Semua Saudaramu Dari Antara Segala Bangsa Sebagai Korban Untuk Tuhan Di Atas Kuda Dan Kereta Dan Di Atas Usungan Di Atas Bagal Dan Unta Betina Yang Cepat Ke Atas Kunungku Yang Kudus Ke Yerusalem Firman Tuhan Sama Seperti Orang Israel Membawa Korban Dalam Wadah Yang Tahir Kedalam Rumah Tuhan Juga Dari Antara Mereka Akanku Ambil Imam Imam Dan Orang Orang Lewi Firman Tuhan Sebab Sama Seperti Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Yang Akanku Jadikan Itu Tinggal Tetap Di Hadapanku Demikianlah Firman Tuhan Demikianlah Keturunanmu Dan Namamu Akan Tinggal Tetap Bulan Berganti Bulan Dan Sabat Berganti Sabat Maka Seluruh Umat Manusia Akan Datang Untuk Sujud Menyembah Di Hadapanku Firman Tuhan Mereka Akan Keluar Dan Akan Memandangi Bangkai Orang-orang Yang Telah Memberontak Kepadaku Disitu Ulat-ulatnya Tidak Akan Mati Dan Apinya Tidak Akan Padam Maka Semuanya Akan Menjadi Kengerian Bagi Segala Yang Hidup Masuk Titulavan Pintu Speaker Hag Akan